Nah Pemirsa dan juga Deta sekarang kalau jalan-jalan di Sudirman Tamrin ini udah enak ya, udah estetis, bisa foto-foto tentunya untuk Instagram. Nah tapi sayangnya estetisnya ini belum rata karena di Senayan sama di kawasan Kuningan ini ada tiang-tiang yang mangkrak, jadi kurang estetis. Betul sekali. Nah DPRD juga sudah mengimbau nih Pemirsa, pemerintah untuk ambil tindakan tegas terhadap tiang-tiang yang terbelat tengkala ini. 16 tahun sudah proyek pembangunan monorail di Jakarta terbengkalai. Proyek yang dirintis sejak era Gubernur Sutyoso, ini menyisakan sejumlah bangunan mangkrak di jalan HR Rasuna Said hingga jalan Asia Afrika. Lantas seperti apa penampakannya? Simak penelusuran kami. Tiang-tiang mangkrak ini menjadi pemandangan tidak asing bagi warga yang kerap melintas di kawasan Kuningan dan Senayan. Tiang ini merupakan proyek monorail Jakarta yang diresmikan pada 14 Juni 2004 dibawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri dengan nilai proyek 450 juta USD. Tahun 2008 PT Jakarta Monorail mengalami kendala kurangnya pembiayaan sehingga membuat proyek ini mangkrak. Anggota DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov mengambil sikap yang jelas terhadap tiang mangkrak ini. Atau mau diaktifkan lagi secepatnya atau tidak, harus mengambil sikap yang pegas lah dalam hal ini. Karena satu, mengganggu jalan. Kedua, manfaatnya juga tidak ada. Dan yang ketiga itu, mengganggu pemandangan. Tiang mangkrak bahkan pernah memakan korban jiwa. Pada 27 September 2020, seorang pengendara roda dua tewas menabrak tiang panjang akibat kurang konsentrasi. Berita DKI Jakarta pun akan segera mengambil tindakan agar tidak menimbulkan korban jiwa dan membuat Jakarta lebih rapi. Jadi ini perlu ada satu keputusan yang tentu harus adil dan proporsional. Apakah nanti diputuskan, dicabut, atau dimanfaatkan semaksimal mungkin, prinsipnya nanti Pak Nis tentu akan mengundang seluruh jajaran yang terkait, seluruh intansi yang terkait. Kita akan mencarikan solusi yang terbaik. Yang terbaik seperti apa? Tentu yang memberi kontribusi yang baik bagi semua. Dari segi fungsi, struktur, dari segi penggunaannya, dan juga tentu dari segi pembiayaannya. Jadi semuanya tentu harus kita pertimbangkan semuanya. Setelah membuat keputusan, Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengeluarkan anggaran untuk pembendahan tiang mangkrak yang dinilai merusak estetika ibu kota Jakarta. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News